Saya Suster Valentina Sebe berasal dari Keuskupan Panjung Karang. Sekarang saya ada di Komunitas Pantirapih Yogyakarta sebagai koordinator untuk perlindungan anak dan dewasa rentan. Kalau mau berbicara tentang perjalanan panggilan saya, sehingga sekarang saya merayakan 25 tahun hidup membiara, saya sungguh tertarik dengan kehidupan seorang suster sejak saya masih kanak-kanak. Saya masih SD sekolah minggu dengan seorang suster yang baik hati dan sangat dekat dengan kami anak-anak pada saat itu. Itu juga waktu SMP, mengenal seorang suster yang baik. Dan itulah benih-benih panggilan yang muncul dalam diri saya ketika mengenal pribadi seorang suster. Setelah lulus SMA, sebenarnya saya waktu itu ingin langsung masuk menjadi suster. Tapi orang tua, khususnya Bapak waktu itu tidak mengizinkan. Beliau menginginkan saya melanjutkan studi dulu. Kalau selesai studi, kuliah, nanti bahwa saya memutuskan mau jadi suster, Bapak akan menyetujui. Bapak menganggap lulus SMA masih terlalu mudah untuk saya memutuskan itu. Akhirnya saya kuliah, tapi saat kuliah saya lupa akan panggilan keinginan menjadi suster. Kemudian selesai kuliah saya bekerja, dan justru saat saya bekerja, saya merasakan panggilan yang dulu itu muncul kembali. Karena di saat bekerja, saya justru merasakan ada sesuatu yang kosong, ada sesuatu yang rasanya hilang. Bekerja, saya menerima gaji, yang waktu itu bisa dikatakan lumayan. Tapi justru saya merasakan kekosongan kok. Sepertinya diri saya hanya dinilai dengan tanda petik uang. Saya merasa ada sesuatu yang hilang. Kemudian saya diingatkan kembali akan panggilan, jadi suster. Dan saya mengenal salah satu suster CB, suster Analfin, yang saya sebenarnya juga tidak mengenal apa itu suster CB. Tapi keinginan saya waktu itu adalah masuk jadi suster yang pendidikannya di Yogyakarta. Dan karena mengenal suster Analfin, beliau merekomendasikan sudah kamu masuk ke CB. Saya waktu itu langsung keluar dari pekerjaan dan masuk menjadi suster CB. Jadi termasuk yang sudah terlambat panggilannya sebenarnya saat itu. Apakah menjadi mudah atau mulus perjalanan dalam proses pembinaan? Ternyata juga tidak. Apa yang sudah saya awal niatin, sungguh-sungguh saya niatin untuk menjadi suster dalam perjalanan pembinaan juga ada mengalami saat-saat sulit. Saat rasanya selair ini berat sekali. Rasanya mungkin 2-3 kilo ini selair. Mau berdoa juga takut, mau hening itu juga takut. Tapi sampai pada satu saat saya menyerahkan diri, Tuhan apakah ini panggilan? Kalau memang ini kau yang memanggil, tapi kalaupun tidak aku juga akan menyerah karena saya sudah mencoba. Tapi pada saat itu justru seperti Tuhan memberikan peneguhannya, mencerahkan sesuatu. Sehingga niat saya menjadi suster semakin dikuatkan lagi, diteguhkan lagi. Itu menjadi juga kekuatannya pengalaman yang berharga untuk saya. Itu kisah panggilan awal-awal saya di pembinaan. Dan dalam kisah perjalanan 25 tahun, ada banyak hal juga yang semakin meneguhkan dan menguatkan. Iban saya, kadang ada banyak kekhawatiran dalam perjalanan hidup panggilan. Ditugaskan di mana, ada perasaan, aduh mampu tidak ya, bisa tidak ya. Tapi ternyata Tuhan selalu menyertai dan memberikan rahmat perutusan bagi saya. Ada satu pengalaman yang berkesan. Bagi saya, stepping stone yang merupakan fondasi pengalaman iman dalam hidup panggilan adalah ketika saya junior. Saya bekerja di rumah sakit Karolus, Jakarta. Waktu itu di bagian keuangan, mengalami peristiwa yang berkesan karena saya menghadapi situasi yang rasanya sulit bagi saya untuk memutuskan. Tetapi ketika keputusan sulit itu diambil resikonya, dan bagaimana saat itu justru Tuhan menyelesaikannya. Ada satu peristiwa, seorang anak kecil yang sakit dan sudah di ICU beberapa hari. Orang tuanya adalah seorang tukang beca yang sudah sangat kesulitan untuk biaya berobat. Waktu itu kami ada pertemuan dengan para dokter dan perawat untuk memutuskan bagaimana untuk kelanjutan pengobatan dan biaya anak tersebut. Dokter menyatakan bahwa harapan hidup anak ini masih sangat ada kemungkinan, masih besar. Hanya memang membutuhkan biaya yang cukup besar. Waktu itu ditunggu keputusan saya di bagian keuangan. Apakah bagian keuangan menyetujui? Dengan berpikir pasti Tuhan akan juga membantu kami untuk menyelesaikan perkara ini, akhirnya kita putuskan proses pengobatan dilanjutkan dengan segala macam kemungkinan yang ada dan kami percaya. Pagi kami merapatkan hal itu, kemudian medis dan perawat mempersiapkan anak ini secara gisi dan apa untuk tindakan dan pengobatan selanjutnya. Tapi dua hari kemudian, sore hari ketika saya sedang ibadat sore, mendapat informasi dari rumah sakit bahwa anak ini meninggal. Bagi saya ini pengalaman yang berkesan di tengah situasi yang bagaimana ke depan harapan anak ini, tapi Tuhan memberi jawaban yang di luar pemikiran kita, tapi juga memberikan jalan yang terbaik bagi keluarga, bagi anak tersebut, dan juga bagi kita semua. Dan bagi saya ini pengalaman iman yang bahwa Tuhan akan selalu menyertai perjalanan kita. Saya tidak bisa membayangkan kalau waktu itu jawaban saya tidak hentikan untuk anak ini, karena aspek keuangan. Kemudian anak itu meninggal. Dengan keputusan itu justru Tuhan memberikan jalan. Dan dalam banyak pengalaman saya sendiri selanjutnya, dalam hidup panggilan saya, saya melihat bagaimana juga Tuhan selalu menyertai, Tuhan selalu memberikan jalan yang di luar logika saya. Dan itu yang semakin menyadari saya bahwa Tuhan selalu memberikan rahmat dan berkat dalam setiap perutusan kita, dalam setiap perjalanan kita. Makna 25 tahun bagi saya, kesetiaan Tuhan dan rahmat Tuhan yang selalu ada, ada untuk saya. Ketika dia memanggil, pasti dia akan menyertai orang yang dia pilih, yang dia utus, dan dia akan setiaan. Itu yang dalam perjalanan panggilan saya semakin melihat itu. Sehingga itu juga membuat saya semakin berserah. Terus menyatukan diri dengan kongregasi, Walaupun kadang seperti yang dikatakan Buddha Elisabeth, seperti tiga ekor ikan di luar kolam, ada selalu khawatiran, tapi Tuhan selalu memberikan rahmat penyertaannya. Dan itu syukur, suka cinta bagi saya bahwa tidak terasa sudah 25 tahun. Dan berharap dan percaya tahun-tahun berikutnya, Tuhan akan selalu menyertai, sehingga kesatuan dengan kongregasi juga semakin diteguhkan, terutama juga kaitannya dengan keprihatinan sekarang yang ditugaskan kepada saya. Hubungan dengan soal kekerasan terhadap anak dan kewasa rentan, ini menjadi panggilan tersendiri untuk terbuka akan pelayanan ini. Tapi saya percaya dari Tuhan akan selalu menyertai dan mendampingi.